Intro Pelaku wisata Bali, Linda Takko, mengakui pariwisata Toraja saat ini mengalami kemunduran. Hal ini ia sampaikan dalam agenda peduli wisata dengan tema Kebangkitan Pariwisata Toraja 2023 yang berlangsung di Kedai Yuang Makale Utara, Tanah Toraja, Kamis 22 Desember 2022. Linda memaparkan bahwa pariwisata di Toraja saat ini mengalami kemunduran dan salah satu faktornya ialah karena kurangnya koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat tidak memiliki kerjasama yang baik dalam mengembangkan pariwisata. Masyarakat belum memiliki kesadaran untuk mengembangkan pariwisatanya karena sampai saat ini mereka belum merasakan dampak positif dari pariwisata. Linda juga menambahkan, masyarakat tidak merasa bahwa pariwisata adalah salah satu hal yang membangkitkan perekonomian dan bisa menjadi lahan bisnis. Belajar dari perkembangan wisata di Bali, masyarakat Bali memiliki kepedulian tinggi kepada pariwisata karena mereka sudah mengalami dampak positif pariwisata, utamanya dalam menunjang ekonomi mereka. Hadir dalam pertemuan tersebut, Pendeta Alfred Anggui, Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Pengamat Budaya Lukman, Pelaku Wisata Linda Tako dan Tommy, Owner Burake Hills Luther Barung, dan Anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan John Rende Mangontan. Dalam kesempatan ini, John Rende Mangontan atau yang akrab di Sapa JRM, mengharapkan agar Toraja bisa menjadi tempat wisata untuk perlihatan skala nasional oleh organisasi-organisasi yang besar di Indonesia. Oke, jadi kita bersyukur untuk event yang digagas kawan-kawan soal pariwisata Toraja. Dan kami, saya pribadi, betul-betul sangat mendukung kegiatan ini. Ini upaya yang betul-betul memikirkan secara serius dan saya berharap event ini tidak pernah ada di sini. Tapi betul-betul ada diskusi lebih lanjut, percakapan lebih lanjut yang berujung pada tindakan yang favorit bagaimana betul-betul memulai upaya pembangunan pariwisata ke depan. Jadi, saya mendukung saya seperti itu sebab pertama, pariwisata itu kan sumber kekayaan alam yang tidak akan pernah habis. Selalu bisa digali, kreativitas dan sebagainya. Yang kedua, pariwisata beriringan dengan pertumbuhan ekonomi. Warga, warga masyarakat juga warga Cema. Jadi, ketika pariwisata bisa terbangun, saya pikir kehidupan ekonomi Cema juga akan makin baik ke depannya. Dan salah satu lapangan pelayanan gereja, bidang pelayanan gereja, salah satu adalah ekonomi. Gereja juga harus bertanggung jawab, memikirkan bagaimana kehidupan ekonomi Cema itu bisa semakin hari semakin baik. Nah, itu saya pikir yang penting. Makanya saya menyempatkan diri, walaupun sebentar bisa hadir di sini, berjumpa dengan teman-teman, sering diskusi. Semoga diskusi di akhir tahun ini bisa menghasilkan satu hal yang strategis untuk di tahun mendatang kita kerjakan selama-selama. Ya, pertama kita mengapresiasi daripada apa yang dikagas oleh senior-senior kita, Pak Ranadase, dengan orang tua kita, Pak Luterbarung, dan beberapa senior-senior yang lain dalam hal. Bagaimana kita mampu duduk bersama-sama untuk memikirkan bagaimana pengembangan perusahaan ke depan. Karena kita tahu bahwa satu raja ini bisa berkembang hanya satu aja adalah perusahaan. Apalagi dilihat daripada potensi yang ada di sekitar kita sekarang ini, itu raja ini sendiri. Yaitu daerah Luwu, daerah Merowali, daerah Kendari, daerah Kalimantan. Ini adalah satu marketnya kita. Nah, sisa bagaimana sekarang pemerintah masyarakat itu sendiri untuk menangkap daripada peluang ini sendiri. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita fokus sekarang ini menentukan satu sikap dan membuatkan satu strategi bagaimana kita memajukan perusahaan ke depan raja. Perusahaan ke depan raja itu sendiri baik daripada alamnya, budayanya, adatnya, dan juga yang lain-lain sebagainya. Ini adalah satu potensi yang luar biasa. Sisa bagaimana kita menatanya dan mengelolanya. Dan bagaimana kita membangkitkan event-event yang ada di teraja. Supaya orang ini ada rangsangan. Nah, setelah ada rangsangan ini sendiri, saya yakin bahwa orang akan berlomba-lomba datang ke teraja. Nah, yang kita harapkan ke depan ini sendiri adalah antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat ini sendiri bagaimana berkendangan tangan. Jangan kita sekarang ini berpikir bahwa ada kecurigaan. Apalagi kalau kita hanya kaitkan bahwa ini adalah ada tendensi politik atau ini sendiri. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah kerjasama. Tanpa kerjasama antara pemerintah, pihak swasta, maupun dengan masyarakat, maka teraja ini akan begini-begini terus. Nah, apakah kita mau teraja semakin terbelakang terus? Tetapi yang kita mempunyai keusahaan mimpi, bagaimana teraja ini bisa semakin maju? Nah, majunya ini sendiri adalah karena ada percumbuhan ekonomi akan terbentuk. Kesehatan masyarakat akan terjadi. Sehingga dana ini akan meningkatkan badannya daripada daerahnya kita. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Sekiranya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!